Maksudnya gini, kalau kita udah buka, kan namanya kan udara kita ini kan tentu ada bakteri, ada virus, bisa masuk ke dalam kemasan tersebut Sehingga bisa menyebabkan basi susunya, tapi tidak berarti harus disimpan ke dalam kulkas, hanya kalau gak disimpan ke dalam kulkas, lebih cepat rusak Kalau udah dibuka Kalau udah dibuka ya, tapi gara-gara video viral yang ibu-ibu marah itu, kita jadi ramai-ramai lebih terbuka lagi ya mata kita soal apa sih perbedaannya antara susu UHT Karena di pasaran kan sebenarnya banyak ya jenis-jenis susu ya dok ya Iya tuh kan kemarin kan sempet ramai juga ya video ibu-ibu yang marah-marah gara-gara susu UHT ya Yang katanya sih gak dimasukin ke dalam kulkas, katanya sih gitu ya Tapi emang bener gak sih kalau susu UHT itu harus dimasukin kulkas, harus dingin seperti yang video yang waktu itu kita lihat Ibu-ibu marah-marah itu Sebetulnya kalau susunya susu UHT itu tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas Tapi kalau mau dimasukkan ke dalam kulkas, monggo Karena beberapa orang menyukai suhu yang lebih dingin gitu Tapi kalau secara masa penyimpanan, susu UHT tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas Karena dia sudah melalui proses pemanasan sehingga sudah bakteri-bakterinya itu sudah tidak ada sehingga bisa bertahan lama walaupun tidak dimasukkan ke dalam kulkas Jadi kesimpulannya susu UHT itu kalau pun tidak dimasukkan ke dalam kulkas, gak apa-apa Ada yang kemasan besar Nah kalau kemasannya misalnya 1 liter, kalau sudah dibuka ya tetap harus masuk kulkas Kalau tidak masuk kulkas, masa simpannya itu akan cepat Maksudnya gini, kalau kita sudah buka kan namanya kan udara kita ini kan tentu ada bakteri, ada virus Bisa masuk ke dalam kemasan tersebut sehingga bisa menyebabkan basi susunya Tapi tidak berarti harus disimpan ke dalam kulkas Hanya kalau tidak disimpan ke dalam kulkas, lebih cepat rusak gitu Kalau sudah dibuka Kalau sudah dibuka ya Tapi gara-gara video viral yang ibu-ibu marah itu kita jadi ramai-ramai lebih terbuka lagi ya mata kita soal apa sih perbedaannya antara susu UHT Karena di pasaran kan sebenarnya banyak ya jenis-jenis susu ya dok ya Dua yang paling banyak kita temui itu adalah susu UHT sama susu pasterisasi ya Nah tapi kita kan gak tahu ya bedanya itu dimana sih antara susu UHT sama pasterisasi lebih baik yang mana sih UHT dulu deh dok UHT itu sebenarnya apa sih? Kalau susu UHT itu sebenarnya susu sapi yang sudah mengalami proses pemanasan Sama juga seperti susu steril, susu sapi yang sudah mengalami proses pemanasan untuk membuat susu itu menjadi bersih menjadi steril Nah pada perbedaan pada kedua susu ini terletak pada berapa lama dipanaskan dan berapa suhu yang digunakan untuk memanaskan suhu tersebut Kalau yang UHT suhunya lebih tinggi tapi pemanasannya itu lebih singkat karena dia lebih tinggi maka dibutuhkan waktu untuk memanaskan suhu memanaskan susu tersebut sebentar aja Jadi hanya cukup 1-2 detik sudah bisa bersih gitu susunya sudah bisa steril Cuma suhu yang digunakan itu bisa 135-150 derajat celcius Sedangkan kalau susu steril dibutuhkan waktu lebih lama dari 1-2 detik Karena kan suhu yang digunakan itu cuma 72-85 derajat celcius Jadi butuh waktunya sekitar 10-15 detik untuk dipanaskan di suhu itu Oke itu steril? Atau sama pasteurisasi beda lagi? Itu susu pasteurisasi Oh yang steril itu pasteurisasi? Yang suhu A-A Oke Jadi kalau dibilang intinya selama kemasannya tidak rusak Sebetulnya tidak membutuhkan penyimpanan di dalam kulkas untuk yang UHT ya Oke saya sering lihat di minimarket atau supermarket suka ngebandingin gitu ya Antara susu UHT sama pasteurisasi sebenarnya kan lebih mahal sedikit pasteurisasi ya Itu apakah memang ada bedanya secara kualitas dok? Sama aja Sama-sama baik buat kesehatan sih ya Sebenarnya ya kurang lebih lah hampir sama enggak banyak perbedaannya Jadi sebenarnya yang membedakan itu cuma metodenya aja gitu ya Metodenya Metodenya aja ya yang apa namanya yang akhirnya mempengaruhi dari mungkin masa tahannya mungkin ya Kalau Hampir sama juga Cuma kalau misalnya susu yang pasteurisasi itu masa simpannya akan lebih pendek Oh akan lebih pendek Daripada yang UHT Karena? Karena kan dia pemanasannya itu enggak tinggi-tinggi banget Oke Terus kalau dibilang kandungan gisinya Sebenarnya bedanya juga enggak jauh-jauh banget sih Walaupun bisa dikatakan Karena di dalam susu itu kan ada proteinnya Protein kalau dipanaskan itu kan rusak Nah karena dia pemanasannya itu tidak terlalu tinggi Maka Nilai-nilai gisinya sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang UHT Tapi tidak terlalu bermakna Hampir sama Hampir sama ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!